Angka prevalensi stunting Kabupaten Bantul tahun lalu berhasil diturunkan. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, angka prevalensi stunting Bantul pada tahun 2021 adalah 19,1. Pada tahun 2022, angka tersebut melandai pada angka 14,9. Trend positif ini diharapkan dapat berlanjut di tahun 2023 dan di tahun-tahun mendatang. Karena tim berhasil menurunkan angka stunting, Kabupaten Bantul masih punya banyak hal untuk dikerjakan mengingat persoalan stunting adalah masalah yang tidak ringan. Wakil Bupati Bantul sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Joko Purnoma menegaskan turunnya angka stunting di Bantul adalah kerja keras bersama. Karena sejatinya menyelesaikan masalah stunting adalah tanggung jawab seluruh pihak, bukan satu instansi semata. Kami sangat memberikan apresiasi ya kepada kinerja kawan-kawan teman-teman, baik itu dinasnya Bumi Mir, BP3B, B2KB, kemudian para penewu, pala dinas, pak lora, pala puskesmas, masyarakat, posyandu. Yang secara potret kinerja itu bisa menghasilkan hasil menurunkan angka stunting dari 19% menjadi 14% atau 15% dari turun 4,5% itu yang stunting. Kemudian yang penimbangan balita atau anak-anak balita di posyandu itu dari 8% turun menjadi 6%. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan. Harapan kita bahwa penurunan ini akan terus menjadi salah satu penguat kita. Bahwa metode yang kemarin kita lakukan itu ada metode yang tepat. Hasilnya turun, artinya metode kita tepat. Nah ini akan terus kita kembangkan metodologi-metodologi baru bagaimana supaya angka stunting kita ini akan terus turun. Karena perintah presiden bahwa stunting ini harus zero gitu loh. Tapi kan ini harus melalui proses yang kerja keras. Sehingga di kesempatan ini, rembuk stunting tahun 2023 ini kami mengajak. Mari semangat tetap kita pertahankan, kita tetap berjakarat turun ke bawah, dampingi masyarakat, kemudian kasih mereka informasi, kasih mereka support. Bagaimana agar supaya penurunan stunting ini menjadi salah satu yang dipahami oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan baik untuk hidup sehat dalam rangka penanggulangan stunting. Jadi bukan menjadi program pemerintah saja, tapi membangun sebuah eticut yang baik. Perilaku masyarakat yang baik dalam rangka menurunkan stunting. Generasi yang cerdas dan lepas dari belenggu stunting sanggup membawa masa depan bangsa di pundak mereka. Terkait hal tersebut, seluruh peserta rembuk stunting tahun 2023 mengamini bahwa menangani stunting tidak hanya berfokus pada bayi atau balita, tapi juga harus menyasar remaja dan calon ibu. Untuk itu, pada rembuk stunting kali ini, seluruh peserta berkomitmen untuk terus menelurkan inovasi serta kebedakan anyar agar target yang diharapkan dapat segera terrealisasikan. Terima kasih telah menonton!